Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya di kali ini kita akan belajar trigonometri kelas 10 eh kelas 10 simak sampai selesai biar nanti faham ya diketahui segitiga seperti ini suruh mencari nilai variabel x-nya berapa dan alfanya berapa eh langkah pertama kita kasih atau kita kasih nama di setiap sudutnya berarti dianggap aja A ini adalah B C dan D di sini tadi dikasih keterangan waktu ini adalah 8 cm nah ini langkah pertama kita cari dulu nilai dari X berapa untuk mesin dari X ini kita hubungkan dengan segitiga yang ada siku-sikunya disini atau kita gambar disini enggak papa ya kita gambar segitiga yang siku-siku ini kita pecah ini ini adalah 60 sini adalah empat akar tiga sini adalah X ABC kita cari X di sini X di sini adalah hubungannya tentang sin kalau kita tarik ke sin 60 sin 60 berarti kan depan dibagi miring yang depannya sudut 60 kan ini ini adalah miringnya sehingga sin 60 adalah setengah akar tiga depannya ini AB dibagi miringnya adalah AC nah ini sehingga disini adalah seperti apinya kita ganti dengan apat akar tiga kita cari AC berarti kan AC sama dengan AB dibagi ini setengah akar tiga ini setengah akar tiga AB nya adalah 4 akar tiga disini adalah setengah akar tiga nah sehingga kan akar tiganya bisa kita coret sehingga kan ketemunya berarti empat dibagi setengah berarti de delapan nah berarti X nya udah ketemu delapan sekarang tinggal kita cari nilai dari alfanya berapa nah untuk mencari alfa kita cari dulu yang sebelah sini berapa kita cari dulu yang sini berapa dulu nah kalau ini PC ketemu kemudian kita tambah dengan CD maka alfa juga ketemu kalau kita hubungkan dengan disini berapa berarti kan kita hubungkan antara depan sama miring itu miliknya adalah tangan sehingga kalau kita tulis ya berarti tangan tangan 60 itu kan depan miring depan persamping maaf depan persamping maksudnya sehingga tangan 60 berarti kan AB dibagi BC yang kita cari adalah BC berarti BC sama dengan AB dibagi tangan 60 ya sehingga kalau kita olah lagi kita masukkan aja AB adalah 4 akar 3 tangan 60 berapa tangan 60 adalah akar 3 nah berarti kita lihat aja berarti BC sendiri adalah 4 nah tinggal kita cari nilai alfanya berapa nilai alfa berarti kita lihat dari kanak CD BD nya sudah kita ketahui kita lihat kan 4 sini 8 ya tutannya dari 12 ya ini tadi BD nya sudah ketemu alfa jadi kita tarik aja depan sama samping kita gunakan tangan ya kita gunakan tangan aja berarti tangan alfa sama yaitu depan persamping berarti berarti tangan alfa tangan alfa depannya adalah AB sampingnya adalah BD nah setelah itu tinggal kita masukkan aja nilainya berapa berarti tangan alfa AB nya adalah 4 akar 3 dibagi BD BD nya 12 nah berarti tangan ini bisa kita coret ini kesini kan ketemu 3 berarti kan ketemu seperti 3 akar 3 itu ya berarti tangan yang seperti 3 akar 3 berapa maka alfanya ketemu 30 nah maka sudah selesai oke sampai disini dulu ya semoga bermanfaat silahkan cek materi trigonometri di deskripsi ya nanti saya jelaskan tentang sindemi kosami dan tangan desa semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih